Yo what's up teman teman, kali ini gue cobain game pokemon baru lagi Nawa gamenya adalah poke story dan sepertinya ini game ramah F2P Kita langsung cobain aja Wow, ini keren sih Pokemonya 3D bro Kita simak aja dulu ya Wih dih Gokil co Ada Kashinnya juga bro Kashinnya bukan sekedar nyomot-nyomot gitu aja ya Tapi ini emang niat sih gamenya co Wah anjay Gokil Langsung battle kah ini Yo i Ah oke Saatnya kita battle ya Langsung kita skip Oh belum Ke bagian gacha dulu Langsung kita testing Dapet pokemon C doang oke Karena ini cuma gacha tutorial ya Pokemon A Boleh Let's go Nah Ini baru ke bagian battle nya ya Story Ini malahan mirip dengan Kalau dilihat dari starnya ya Mirip dengan game One Piece yang kemarin loh teman-teman Yang versi ramah F2P juga itu Nah bener co Asli Ini versi pokemon nya ya Tampilnya kan Nyerong kayak gini juga tuh Yang game One Piece kemarin Cuman bedanya di tampilan sininya dong ya Sebelah kiri Kalau yang One Piece itu Tombol percepat di sebelah kiri semua Sedangkan yang Pokemon ini Ada di sebelah kanan bawah Pika pika Ini pokemon bantuan Oh yoi Bantuannya mah lebih kuat co Cari zat Sangar sih Cuman sayangnya ya Seperti biasa lah Masih belum tersedia versi bahasa inggrisnya teman-teman Ada beberapa game Pokemon juga yang 3D ya Versi bahasa inggris Cuman gak terlalu menarik sih menurut gue Kalau yang ini Jujur Gue suka coy Karena berbeda ya Dengan game game Pokemon Yang sebelumnya Yang udah pernah gue cobain Pikachu Oh Skillnya gokel co Cari zat Let's go Wah sakut damage nya secara izet Kita kasih nama aja dulu Yujeng Oke ini tutorialnya udah selesai Sekarang kita coba periksa dulu di bagian Pokemon Management karakternya Nah beneran cuy Ini mirip banget dengan game One Piece kemarin ya Bentukannya seperti ini kalau mau upgrade grade dari karakternya atau Pokemonnya Kalau di game ini Kemudian ini skill-skillnya Dan kalau mau upgrade star Butuh tumbal dan juga batu-batuan Asli sih Sebagian besar mirip dengan yang kemarin co Kita lihat dulu di bagian atas Untuk first top up Nah kayaknya ini sih hadiah dari first top up ya Langsung dapetin Rayquaza Di bagian sebelah kanan Ada hadiah gratisan kita ambil-ambil aja dulu Wait Kok gak bisa diambil Oh harus top up co Oh ini dia Ada hadiah-hadiah gratisan lumayan Diamond Diamond 50 Diamond doang It's oke Kita coba lihat fitur berikutnya Sebentar Kira-kira bisa dapetin Pokemon-Pokemon yang ada disini kah Darkrai Wow Sangarco Kemungkinan ini disuruh gacha sih ya Tuh kan bener disuruh gacha boy Gue pikir ada event gitu Yang bisa ngedapetin Pokemon-Pokemon bagus dan gratis Ada hadiah juga nih gratisan Dan VIP 0 Kita bisa beli ini co Kemudian VIP berapa nih Yang baru dapetin Pokemon-Pokemon merah lagi Mulai dari VIP 10 ya Baru ngedapetin Pokemon yang merah Sebelah kanannya juga Ada hadiah Login harian Oh ini stamina doang Kemudian event yang lain Wait Apakah ini Oh gak ding Gue pikir itu Banner limited Ternyata harus nge-post story dulu Ini battle pass Dapetin resource itu sebiasa doang ya Nah Kalau yang ini Misi tinggal diselesaikan aja sih ya Lumayan tuh Bisa ngedapetin diamond-diamond juga Dan Hadiah Login harian juga nih Oh ini misi ya Misi 7 hari pertama Kira-kira bisa dapet Pokemon merah-merah apa enggak nih Oh gak bisa coy Ini gue pikir Pokemon merah nih Atau mungkin nantinya kita Bakal ngedapetin cari Zed Mungkin aja sih ya Di bagian sebelah kiri Ini ada misi-misi harian Coba kita lihat dulu Di bagian Banner gacha Nah Banner gacha Sekarang ada red up nih Tapi Pokemon S doang temen-temen Banner yang paling bagus Berarti banner yang Sebelah atas ya Red up ya Dan untuk Pokemon yang lagi di up Sekarang Zabdos Kita bisa gacha apa enggak sih Kalau pakai diamond Oh bisa ternyata 1.800 Oke Mungkin gue bakal coba Kumpulin diamond-diamond dulu Biar nantinya kita bisa Nyoba ngetes gacha ya Untuk rednya sendiri Oh 1.600 nih Bisa kita beli Wait War Oh iya coy 1.600 Dapetin 100 Pokeball kah Mantap juga nih Dan ini dia Untuk semua Pokemon-Pokemon Yang ada di game ini S ternyata grade tertinggi Nomor 2 Sekelas mewut tuh cuma Pokemon S doang ya Yang paling bagus Pokemon M Wah Ini gokil sih Pokemon M nya ada 1, 2, 3, 4, 5 Oke Ternyata Untuk diamond disini cukup gampang Kita dapetin Dikarenakan ini game Gratis top up co Tinggal pencet aja Yang seperti ini Jebum Oke Langsung dapet Dapet lagi Dapet lagi Dapet lagi Masih ada coy Oke Oke Ramah F2P Masih ada kah? Oke masih ada Ya kan pokoknya tinggal pencet-pencet Aja semuanya ya Kemudian kita ambil dulu hadiah Rayquaza gak dapet Oh ini dia Rayquaza Oke Karena masih belum Di evolve ya Jadinya belum sanga Rayquazanya Belum jadi mega boss Gak keliatan tadi Cok Kalau ini game Terlalu ramah F2P ya Dan kita lihat dulu Disini udah VIP berapa Cok VIP 9 Kocak Kocak Mantap Langsung Kalau gitu ya Kita gaca-gaca Di banner Red up Oh beli dulu Untuk pokeballnya 1600 Ngedapetin 100 pokeball Let's go Kalau gitu 1 kali multi Apakah langsung Ngedapetin Pokemon S Zapdos Oke Masih bau Jebret Zapdos dong Masa iya Gak dapet Zapdos Lanjut lagi Zapdos Yuh Rednya kenapa Bau Cok Ngedapetin Pokemon BB doang Dan di bagian Sebelah sini Kita bisa Ngelihat Wait Kayaknya Dapet nih Yujeng Tapi gue Gak tau Ini Pokemon Siapa Namanya Di bagian Sebelah Atas Ini Itu makin Lama Rednya Makin Naik Jadi Semakin Besar Kesempatan Untuk Ngedapetin Pokemon S Yang Lagi Di Red up Jadi Kalau misalkan Kita dapet Pokemon S Di bagian Atas Keluar Notif Jadi Bisa Ke Spill Gitu lah Ayo Keluar Notif Lagi Gak Keluar Notif Masa Iya 100x Gacang Gak Dapet Lebih Dari 2 Biji Gitu Tapi Tadi Tadi Kita Ngedapetin Mana Si Regua Cok Sangar Bre Kita Langsung Kembali Aja Dulu Coba Lihat Lihat Kira Kira Apa Lagi Yang worth Untuk Kita Beli VIP 10 Sampai VIP 16 Paling Mentok Kita Lihat Dulu Untuk Hadiahnya Apa Dapet Pokeball Lagi Ini 800 Ngedapetin Batu Batuan Kita Beli Aja Borong Semuanya Yang Ini Lumayan 4.000 Ini 2.000 Diamond Itu Dapetin Semacam Kayak Equipun Kemungkinan Ini Lumayan Banyak Hadiah Hadiahnya Lagi Karena Tadi Gak Udah Top Up Abis Berapa Duit Tadi Mahal Banget Asli Tapi Demi Main Game Meskipun Rate Ampas Begitu Tapi Gak Masalah Yang Terpenting Ramah F2P Apapun Bisa Kita Dapetin Disini Dengan Cara Gratisan Teman Teman Pokoknya Kalau Pengen Main Juga Langsung Kalian Download Link Gue Taruh Nantinya Di PIN Comment Ini Beda Red Gacha Di Atas Sama Yang Disini Beda Ternyata Teman Teman Kita Gacha Pakai Diamond Nanti Kalau Misalkan Ampas Kita Tinggal Reroll Aja Oke Kita Langsung Ngedapetin Pokemon S Lagi Kayaknya Boleh 2000 Ya Kalau Kita Pakai Diamond Teman Teman Tapi Mahal 2000 Sedangkan Tadi 1600 Sudah Ngedapetin 100 Sampai Ngedapetin Satu lagi Pokemon S Let's go Ayo Notif Oh Tadi Dapetnya Di Guaranti Ini nih XP Dari Guaranti Yang di Atas Sudah Abis Yang Di Red Up Gacha Lagi Masa Iya Cok Sesusah Itu Ngedapetin Pokemon S Cerot Wismilak Jebum Alah Alah Masih Belum Belum Keluar Notif Masih Ada Tapi Diamond Kita Habiskan Aja Pokoknya Udah 50% Red Up Ternyata Sama Aja Cok Banner Yang Di Atas Dan Juga Yang Dibawa Ini Tapi Mending Gacha Di Atas Aja Kalau Gitu Ini Pun Sama 2000 Diamond Doang Red Up Untuk Jabdos Agak Ngelek Kenapa Seperti Itu Ya Kenapa Ngelek Ngelek Begini Coy Oke Akhirnya Kita Dapetin Lagi Yang Kuning Kuning Let's Go Ini Siapa Sih Go Gue Nggak Apal Pokemon Pokemon Dapetin Apakah Ini Evolusi Dari Skyter Oh Bukan Tapi Ya Kayaknya Oke Jadi Mungkin Seperti Itu Aja Untuk Video Kali Ini Buat Kalian Yang Tertarik Main Game Ini Juga Langsung Tinggal Klik Aja Link Yang Bakal Gue Taruh Di PIN Komen Makasih Sampai Jumpa Di Next Video Thank you Blastoise